Hai guys, balik lagi ke youtube channel aku Mariniwe Berhubung banyak banget dari kalian yang bertanya sama aku dan sempet bingung apa sih bedanya smoothing dan keratin Hari ini aku akan bahas topik tersebut, apa sih bedanya smoothing, keratin dan juga rebonding Nah buat kalian yang pengen tau, jangan lupa lanjut terus nonton video aku Dan jangan lupa kalian subscribe channel aku sebelum kalian lanjut nonton ya guys Enjoy the video! Pertama kita akan bahas perbedaan yang paling berdasar yaitu bahan yang digunain untuk smoothing, rebonding dan juga keratin Nah untuk rebonding itu bahan kimia yang digunakannya itu cukup besar Bahan kimia yang terbesar kedua ada di smoothing Yang terakhir kalau keratin itu bahan kimianya dikit banget Bahan utama dari keratin yang kita tau adalah protein dan juga keratin Dan bahan kimianya ada campurannya di dalam tapi itu gak terlalu banyak Bahan-bahan kimianya itu bisa kita cium dari aromanya Nah kalau kalian pernah jalanin semuanya kalian pasti tau Kebetulan aku udah jalanin ketiganya Jadi kalau rebonding itu baunya menyengat banget Nah smoothing itu agak mendingan Dan keratin yang wanginya itu paling gak menyengat dan paling enak gitu untuk dipakai Dan untuk rambut yang diwarnain kayak aku Jadi kalau kalian rebonding itu nanti warna dari rambut yang pernah kalian warnain itu udah pasti luntur banget banyak Terus kalau di smoothing itu juga warnanya berubah Biasa rambut warna coklat tua bisa jadi tiba-tiba coklat terang gitu Sehabis di smoothing Nah kalau di keratin itu warna rambut itu hampir sama aja kayak kalian sebelumnya Paling berubah dikit tonnya di atasnya dikit aja tapi gak berubah banyak Kedua kita bahas step yang dilalui dari rebonding dan smoothing Nah stepnya itu sama jadi rambut kita di keramas dulu Setelah di keramas dan dikeringin kalian akan diolesin krim yang pertama Nah krim pertamanya itu adalah obatnya Jadi setelah itu didiemin sekitar 40 menit sampai 1 jam Habis itu biasa mbak-mbaknya kayak lurus-lurusin gitu pake tangan Terus didiemin lagi 15 menitan terus di keramas Setelah di keramas akan dikeringin lalu rambut kalian akan dicatok Dan setelah itu akan diolesin lagi krim mutilazernya Jadi itu kayak krim dingin-dingin gitu Katanya sih untuk meredakan rambut yang stress setelah di smoothing atau di rebonding Habis itu akan di keramas lagi, dikeringin lagi, dan dicatok lagi Sedangkan kalau step untuk di keratin itu lebih dikit Jadi pertama kalian dikeramas, dikeringin rambutnya Habis itu diolesin krim keratinnya Lalu dikeramas, dikeringin, dan dicatok Begitu aja untuk step keratin Biasanya untuk rambut kayak aku yang panjang dan tebal butuh waktu sekitar 3 jam sampai 5 jam gitu Sedangkan kalau di keratin itu cuma butuh waktu 2 jam sampai 3 jam udah selesai Untuk hasil yang aku dapetin, untuk rebonding hasilnya bener-bener lurus banget Dan biasanya ujungnya kaku banget Lalu untuk di smoothing hasilnya lumayan lepek Tapi menurut aku lebih better dibandingkan di rebonding Karena hasilnya rambutnya juga lebih halus dan lebih shiny gitu Sedangkan kalau di keratin hasilnya tuh kayak buat ngerapin rambut aja Jadi nggak terlalu lurus kayak gini Lebih kayak rambut natural aja Daya tahan, rambut yang di rebonding itu daya tahannya bisa 6 sampai 1 tahun Bahkan biasanya rambut yang di rebonding itu bakal terus kaku sampai nanti rambut yang nubuh lagi gitu loh Kira-kira jadinya kayak gini kalau di rebonding Di smoothing ketahanannya itu sekitar 6 sampai 8 bulan Jadi nanti ujung-ujungnya itu nggak bener-bener lurus lagi Jadi agak bengkok-bengkok gitu Tapi in keseluruhan tuh bakal tetep lebih lepek gitu Maksudnya lebih tipis dibandingkan rambut kalian yang nggak di smoothing Dan setelah tumbuh lama akan kayak gini Untuk keratin ketahanannya 2 sampai 6 bulan Tergantung dari cara kalian gimana perawatannya Karena keratin itu lebih banyak after care-nya Jadi itu harus diperhatikan Biar rambut kalian nggak cepat kembali ke asal Kalau di keratin, jadi ketika obatnya hilang Itu bener-bener hilang semua Cuma bakal lebih rapih aja gitu Tapi in base-nya bakal sama kayak rambut kita yang awal Selanjutnya kita akan bahas harganya Untuk harga kalian rebonding rambut itu sekitar 200-300 ribu Sedangkan untuk smoothing harganya itu 500 ribu sampai 1 juta Biasanya tuh harga dibedainnya dari panjang pendek rambut kalian Dan ketebalan rambut kalian Untuk keratin ini kalau di salon yang paling mahal banget Itu semurah-murahnya 600 ribu waktu promo Tapi kalau nggak promo harganya itu 900 ribu sampai 2 juta So kalian harus siapin banget budget kalau kalian mau keratin Maka itu aku saranin daripada kalian keratin ke salon Mendingan kalian keratin sendiri dan beli obatnya Nah aku pernah keratin sendiri di video aku yang ini Kalian yang belum nonton boleh juga nonton ya guys Selanjutnya kita bahas after treatmentnya Nah untuk after treatmentnya untuk rebonding dan smoothing tuh sama Cukup sering-sering dimasker aja biar rambut kalian nggak kering Cuma kalau rebonding aku bener-bener paling nggak suka hasilnya Karena bener-bener bikin rambut kita kaku gitu makanya aku kurang suka Untuk yang keratin ini bener-bener harus diperhatiin after treatmentnya Dimana kalian harus memilih shampoo dan juga masker yang mengandung keratin Dimana harga shampoo dan masker yang mengandung keratin itu lebih mahal daripada shampoo yang biasanya Dan itu sangat menentukan daya tahan rambut kalian Yang terakhir adalah rekomendasi dari aku buat kalian yang punya rambutnya bener-bener keriting banget Itu aku saranin kalian melakukan rebonding Karena rebonding itu buat rambut kalian bener-bener lurus banget Cuma buat kalian yang nggak mau hasilnya kaku banget Kalian bisa aja melakukan smoothing biar hasilnya tuh nggak bener-bener kaku Dan buat kalian yang pengen hasilnya natural banget Kalian nggak usah ragu lagi kalian lakuin keratin Tapi buat kalian yang punya rambutnya lumayan keriting Aku kurang saranin sih untuk melakukan keratin Karena pasti akan lebih cepat balik ke rambut kalian semula Cuma dari semuanya kalian harus pertimbangkan budget yang kalian punya dan perawatan setelahnya Kalian harus rajin atau nggak nih perawatan setelahnya Kalau kalian nggak terlalu rajin melakukan treatment setelahnya Dan kalian pengen hasil yang lebih awet Smoothing adalah jawaban dari pilihan kalian So makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku hari ini Semoga kalian suka dan terbantu dengan video aku Dan sekali lagi jangan lupa kalian subscribe dan turn on notifnya Like juga kalau kalian suka sama video ini Share juga ke temen-temen kalian yang lagi bingung mau ngelakuin smoothing keratin atau rebonding ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya guys Bye!